Lucianus Paletti out, Luis Enrique in, Real Madrid dan Asensio sepakat bercerai Ivan Toni kecanduan judi, di skor 8 bulan Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan Hiri Kin memasuki tahun terakhir kontraknya bersama Spurs Tak ayat, spekulasi terkait masa depannya pun terus menderu menjelang bursa transfer musim panas Menurut KD Nasser, Real Madrid didekati oleh perwakilan untuk cek ombak ketertarikan mereka terhadap Gin Les Blancos masih belum memberikan jawaban pasti karena mereka masih mempertimbangkan opsi-opsi yang mereka miliki Kendati demikian, laporan tersebut mengisaratkan bahwa Eden Hazard bisa dijadikan pelicin untuk mendapatkan Gin Kilian Bape memperpanjang kontrak di PSG pada musim panas tahun 2022 Durasinya jangka pendek sampai musim panas tahun 2025 tepatnya tanggal 30 Juni Dilansir dari Sporting News, PSG terus membujuk kilian Bape untuk memperpanjang kontraknya Namun si pemain masih belum memberikan jawaban PSG tahu betul kalau Bape adalah salah satu bintang sepak bola saat ini Maka PSG cuma punya dua opsi Berani jual Bape sebelum kontraknya habis Atau nanti rela Bape pergi dengan cuma-cuma alias berstatus bebas transfer Manchester United berhak tampil di Liga Champions 2022-2023 karena berhasil mengunci posisi 4 besar Premier League Tidak bisa dipungkiri hasil ini menandai kebangkitan MU setelah finish ke-6 dengan rekor poin terendahnya pada musim lalu Manager MU Eric Ten Hag lega karena timnya berhasil melewati tantangan berat dengan finish 4 besar di akhir musim ini Pencapaian yang menurut Ten Hag pantas diapresiasi karena ketatnya persaingan di Premier League Eric Ten Hag yakin MU sudah melakoni musim yang sangat bagus Sejak diumumkannya rencana uji coba ini Belum ada kejelasan mekanisme penjualan tiket Indonesia vs Argentina Termasuk juga harga yang akan dilepas untuk bisa dibeli penonton Adapun laga ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK Jakarta pada 19 Juni mendatang PSSI saat ini masih mematangkan segala hal sebelum membuat keputusan akhir soal tiket Terkait informasi tiket Indonesia vs Argentina begitu ditunggu-tunggu PSSI berjanji akan mengumumkan teknisnya pekan depan Senin 29 Mei tahun 2023 Masih Miliano Allegri menyatakan niatnya untuk bertahan di Juventus Walau tidak dapat memberikan hasil yang diharapkan di kompetisi domestik maupun kontinental Namun, 19 Min mendapat informasi bahwa John Elkan, CEO dari Exor, memiliki pandangan yang berbeda Elkan disebut sudah kehilangan kesabaran terhadap Allegri 19 Min juga memperoleh informasi sejak awal Mei bahwa Juventus siap memberi tawaran kepada Allegri Untuk menjadi direktur sepak bola dan pekerja sama dengan pelatih utama lain Menurut kabar dari The Athletic, salah satu pemain lain yang akan diperpanjang kontraknya oleh Arsenal adalah Reis Nelson Pemain yang berposisi sebagai gelendang itu berstatus sebagai pelapis Namun, manajemen Arsenal memandang Nelson dapat menjadi bagian yang penting mengingat timnya berpartisipasi dalam acang Liga Champions Nelson disebut akan mendapatkan kontrak dengan durasi 4 tahun Sebelumnya kontrak pemain berusia 23 tahun itu akan habis pada akhir musim ini Menurut laporan dari Dailyman, posisi gelendang menjadi bagian yang ingin diperkuat oleh Eric Ten Hag MU memandang Mason Moon dan Declan Reis sebagai opsi yang ideal untuk memenuhi rencana mereka Kontrak kedua pemain itu memang menyisakan satu tahun Moon beberapa kali menolak tawaran perpanjangan kontrak yang diberikan Chelsea Sementara Declan Reis sudah sering disebut dapat meninggalkan WSM United Status kedua pemain itu sebagai pemain timnas Inggris juga memberikan dampak positif Ketua Umum PSSC Eric Thohir mengatakan bahwa Sintayong masih akan melatih timnas Indonesia Arsitek asal Korea Selatan itu bakal memimpin skuad Garuda di Piala Asia tahun 2023 Qatar Pada 12-10 Februari tahun 2024 Kontrak Sintayong bersama timnas Indonesia semula akan berakhir pada Desember tahun 2023 Artinya kontrak juru taktik berusia 52 tahun itu diperpanjang selama 2 bulan Kedua belah pihak disebut sudah sepakat dengan perpanjangan kontrak jangka pendek itu Belum genap setahun bersama Kaunde dilaporkan ingin cabut dari Barcelona Penyebabnya ditenggarai karena sang back kesal terus menerus dimainkan di posisi yang bukan posisi aslinya yaitu back kanan Namun rumor itu dipastikan tidak benar karena Kaunde membantah ia ingin cabut dari Barcelona Melalui akun resmi media sosialnya Kaunde mengeluarkan pernyataan resmi mengenai ia bakal cabut dari Barcelona Kaunde membantah kabar itu karena ia saat ini masih ingin melanjutkan karir bersama Barcelona Meskipun menjadi keeper ketiga di squad Pep Guardiola Pemain veteran Scoot Carson menandatangani perpanjangan kontrak selama 12 bulan dengan juara Inggris tersebut Carson menjalani satu-satunya pertandingan Liga Premier untuk City Terjadi melawan Newcastle pada Mei tahun 2021 Meski Carson sangat jarang bermain, ia adalah sosok yang populer di kompleks latihan Selain itu pemain berusia 37 tahun itu tidak pernah memenuhi syarat untuk mendapatkan mendali pemenang Liga Premier di City Arsenal telah merilis jersey home alias jersey kandang mereka untuk musim 2023-2024 Rilisan jersey kandang ini sendiri dilakukan dengan cukup unik Arsenal memilih mengumumkan jersey baru itu bersama dengan 300 supporter di Emirates Stadium Jersey tersebut dibuat oleh sponsor aparel Arsenal yang Adidas Mereka membuat jersey itu karena terinspirasi oleh squad The Gunners pada musim 2003-2004 silam Saat Arsenal meraih gelar juara Liga Inggris, hebatnya mereka bisa melakukannya tanpa tersentuh kekalahan sekalipun Ada rumor baru seputar aktivitas transfer Arsenal The Gunners dilaporkan ingin mengamankan jasa Antonio Sanabria dari Torino Mikkel Arteta tertarik merekrut Sanabria setelah melihat performanya di musim ini Sejak ia bergabung dengan Torino di tahun 2021 silam, Sanabria memberikan dampak yang besar bagi El Toro Musim ini ia sukses mengemas 12 gol dan 3 asis bagi Torino Dan Arteta meyakini striker asal Paraguay itu bisa jadi tambahan yang bagus untuk lini serang Arsenal Para penggemar Bayer Munchen berkesempatan mendengar aksi Alfonso Davies di layar lebar Setelah ia dipercaya sebagai pengisi suara tokoh bernama Spider-Man 67 Di film animasi Marvel berjudul Spider-Man Across the Spider versi Film itu dijadwalkan rilis di Jerman pada 1 Juni tahun 2023 waktu setempat Dan kita lihat atau lebih tepatnya dengar saja nanti Apakah Alfonso Davies mampu memberikan warna pada tokoh-tokoh yang mereka perankan Sebagaimana piawainya mereka dalam mengolah bola? Marka mengeklaim bahwa perwakilan dari Madrid telah mengunjungi Dortmund Dan membuat kesepakatan pada prinsipnya Namun kesepakatan mengenai detail-detail pribadi masih perlu didiskusikan lebih lanjut Real yakin bahwa mereka akan mendapatkan target mereka Dengan diskusi mengenai kesepakatan untuk Bellingham telah dibuka di angka 100 juta euro Bellingham juga memiliki tawaran gaji yang sangat menghiurkan Ia juga telah menyatakan keinginan untuk pindah ke Spanyol dan sekarang memiliki kontrak 6 tahun Yang menunggu untuk ditandatangani Kontrak Simone Inzaghi sendiri sejatinya masih berlaku sampai 30 Juni tahun 2024 Namun Inter tak keberatan menambah masa bakti pelatih 47 tahun tersebut Inter pun berencana memberikan perpanjangan kontrak satu musim lagi untuk Simone Inzaghi Yang artinya kontraknya akan habis pada Juni tahun 2025 mendatang Menariknya Inzaghi juga ditawari kenaikan gaji dari sebelumnya hanya 5,5 juta euro Menjadi 6 juta euro per musim Kabarnya Inzaghi akan mendapatkan kontrak baru sebelum finali ke Champions FA menjatuhkan sanksi karena Ivan Toni tersandung ratusan kasus judi sepak bola Pemain Inggris itu melakukannya dalam kurun 2017 hingga tahun 2021 Atas dasar itu FA menjatuhkan sanksi larangan bermain selama 8 bulan saja Dalam laporannya FA menyebut Ivan Toni sempat 13 kali bertaruh untuk timnya sendiri Ivan Toni bertaruh timnya untuk kalah Selain bertaruh untuk kalah Ivan Toni sempat 16 kali bertaruh timnya bakal menang Kemudian ia juga 15 kali bertaruh bakal mencetak gol di pertandingan Trophy UFA Conference League berhasil dipersembahkan Mourinho buat AS Roma pada tahun 2022 Musim ini, pria 60 tahun itu membawa timnya lolos ke final Europa League Tangan dingin musim Mourinho di AS Roma rupanya menarik perhatian beberapa klub top Eropa Kontrak Mourinho sendiri di Stadion Olimpico habis pada musim panas tahun 2024 Legenda AS Roma Francesco Totti amat berharap Mourinho bertahan di Olimpico Il Capitano juga mendoakan mantan timnya menjadi juara Liga Eropa 2022-2023 Luciano Spalletti bersih tegang dengan presiden klub Aurelio De Laurentiis Perseturuan tersebut kabarnya sampai membuat Luciano Spalletti punya niatan mau cabut dari Napoli De Laurentiis bahkan sudah mengikhlaskan apabila Spalletti benar-benar hengkang dari Stadion Diego Armando Maradona Beredar kabar, Partenope akan mengait Luis Enrique sebagai penggantinya Enrique diakuinya cocok dengan gaya bermain yang saat ini diterapkan Napoli Terlebih, pelatih Spanyol itu punya prestasi mentereng semasa membesut Barcelona Gian Lucas Kamaka menjalani operasi lutut pada bulan April lalu Namun ada harapan bahwa ia dapat kembali sebelum akhir musim Namun, David Moyes setelah memutuskan pemain berusia 24 tahun itu Tidak akan tampil dalam laga final melawan Fiorentina di Praha pada 7 Juni Dan pekan terakhir di Premier League menghadapi Lichester City Tidak dipungkiri bahwa Skamaka pada musim ini terlihat kurang memperlihatkan ketajamannya Sang pemain sejauh ini hanya mencetak 3 gol dari 16 laga di Liga Inggris Real Madrid masih belum bisa diperkuat oleh pemain andelannya yakni Vinicius Junior Yang sempat menjadi korban pelecehan rasial akhir pekan lalu Vinicius tidak bermain melawan Rayo Vallecano Dalam kemenangan Real Madrid pada pertengahan pekan Karena mengalami ketidaknyamanan pada lututnya Dalam pantauan terakhir, kondisi Vinicius dinyatakan masih belum fit dan akan absen hingga akhir musim Termasuk ia tidak ikut serta untuk pertandingan tandang melawan finalis Liga Eropa Sevilla Perjalanan Marco Asensio di Real Madrid tampaknya telah mencapai tahap akhir Kontraknya saat ini di Santiago Bernabu hanya menyisakan beberapa pekan lagi Dan dia dikabarkan telah menolak penawaran perpanjangan dari Los Blancos Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano menyebutkan bahwa Asensio telah menolak tawaran perpanjangan kontrak terbaru Dan akan meninggalkan ibu kota Sepanyol dengan status agen bebas Sejumlah laporan mengeklaim apabila Asensio tidak akan melanjutkan karirnya di Sepanyol Fabio Carvalho gagal bersinar di musim pertamanya bersama Andrets Ia lebih sering menghabiskan waktunya di bangku cadangan dan cuma dipercaya tampil 4 kali sebagai starter di Premier League Manager Liverpool, Jadon Klopp Memberi indikasi tidak akan meninggalkan sosok Fabio Carvalho pada musim 2023-2024 mendatang Klopp mengatakan Carvalho kemungkinan besar bakal dilepas dengan status pinjaman Mencari klub baru untuk Carvalho akan menjadi salah satu agen Andrets di bursa transfer mendatang Aran slot dipastikan tidak akan meninggalkan Feyenoord dalam waktu dekat Slot resmi menandatangani kontrak baru berdurasi 3 tahun Sebelum menandatangani kontrak baru, slot santer dilaporkan di bidik Tottenham Hotspur Tak cuma itu, slot juga sempat memberikan indikasi bakal pindah klub musim panas ini Meski baru saja menandatangani kontrak, slot tidak berani menjamin akan bertahan di Rotterdam hingga tahun 2026 Ia akan menutup peluang hengkang papabila mendapat tawaran menari pada musim panas tahun 2024 Liverpool segera mengamankan rekrutan pertama di bursa transfer musim panas tahun 2023 Dengan memasukkan nama pemain timnas Argentina Alexis McAllister Hal ini terungkap oleh ekspres yang menyebutkan bahwa ayah dari sang pemain Carlos McAllister Sudah menjadwalkan perjalanan ke Inggris pekan depan Dari hal tersebut, muncul indikasi bahwa Liverpool disebut akan menyelesaikan transfer Alexis McAllister dalam beberapa waktu ke depan Selain itu, McAllister sudah melakukan salam perpisahan dengan Brickton Tajamnya Lois Openda sebagai mesinkur Berhasil mengantarkan Lens bertengger di posisi kedua kelas main Ligue 1 Berbekal performa tersebut Tak heran jika AC Milan ingin mendatangkan sang pemain bulan Juni nanti Akan tetapi, AC Milan masih terkendala mahalnya biaya transfer yang telah ditetapkan untuk Lois Openda Masih dari Kalsuomer 1 Kabarnya pihak Ligue 1 tersebut mematuh harga 40 juta euro buat strikernya Bagi AC Milan, jumlah tersebut masih terlalu tinggi Namun mereka tetap akan melakukan negosiasi demi dapatkan harga yang ideal Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Set Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Dan jangan lupa like comfortable Dan jangan lupa like, komen, danisolador